Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai, kita tentunya sebagai petani harus mengetahui tuntutan daripada konsumen produk pertanian ke depan itu bagaimana. Tuntutan daripada produk pertanian ke depan yaitu harus benar-benar produk pertanian itu aman, bebas dari cemaran-cemaran, racun, cemaran pesticida, dan mikrobia yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian juga produk pangan kita juga harus dituntut mempunyai nilai gisi yang tinggi dan mengandung sehat berkasiat untuk yaitu kesehatan tentunya. Kesehatan nomor satu. Kemudian juga produk pangan kita itu juga harus mempunyai mutu tinggi. tidak hanya sekedar enak saja, namun harus bermutu tinggi. Ini harus tuntutan para konsumen kita ke depan. Kemudian yang selanjutnya juga produk pertanian kita itu harus diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Tidak merusak lingkungan. Tidak berbahaya terhadap lingkungan. Sehingga harus yaitu produksi, dalam memproduksi itu dengan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Tidak kalah pentingnya tentunya harga jual daripada produk pertanian kita itu harus kompetitif. Sehingga apa? Sehingga harus efisiensi dalam proses produksinya. Harus memperhatikan bagaimana efisiensi dari produk pertanian kita itu. Saudara-saudara sekalian untuk itu untuk menjawab tuntutan dari petani itu maka tentunya kita harus mempunyai varitas unggul yang harus kita tanam. Varitas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit dan tahan terhadap cekaman lingkungan tentunya. Kemudian yang kedua yaitu lebih memanfaatkan biota di lingkungan pertanian kita. Baik itu dalam rangka untuk meningkatkan kesuburan tanah seperti penggunaan pupuk ahyati untuk tanaman leguminisi umpamanya dengan menggunakan legin kemudian kalau juga pupuk-pupuk mikorisa kita menggunakan jamur mikorisa yang mampu yaitu menyediakan unsurara yaitu meningkatkan kesuburannya maupun dalam dalam rangka toleransi terhadap organisme pengganggu tumbuhan ini harus kita menggunakan yaitu musuh alami umpamanya pesticida hayati umpamanya biopestisida umpamanya yang tidak yaitu membahayakan dunia pada hasil pertanian dan lingkungan tentunya kemudian tentunya juga harus dituntut penggunaan pupuk ini akan lebih bijaksana tentunya berdasarkan atas yaitu kebutuhan real daripada tanaman itu kebutuhan real daripada tanaman itu tidak berlebih sehingga tidak banyak yang tercuci tidak banyak yang hilang dan tidak mencemari lingkungan kemudian juga ke depan harus kita mulai berpikir cara-cara pertanian organik ini yaitu harus mulai kita lakukan mulai sekarang penggunaan pupuk organik pengelolaan penyakit secara terpadu harus kita pikirkan sejak sekarang itulah yang tantangan kita ke depan yang harus kita lakukan sudah-sudah sekalian oleh karena itu dalam rangka meningkatkan praktek budidaya penanaman ini harus benar-benar yang ramah lingkungan pengembangan pertanian secara terpadu ini harus kita lakukan dalam praktek yaitu pertanian organik ini terpadu antar-antar ternak dengan tanaman umpamanya itu dari kotoran sapi dia dikembalikan ke dalam tanah untuk menjaga kesuburan tanahnya kemudian dari hasil atau sisa jerami dari tanaman ini dari sawah kita gunakan untuk pakan ternak dan dari kotoran ternak masuk ke lahan dan seterusnya ini terjadi yaitu suatu integrasi antara ternak dengan tanaman demikian juga yang perlu kita lakukan apa yaitu dalam rangka penguatan unit pengolahan ini penanganan pasca panennya ini dengan manajemen mutu yang sesuai dengan permintaan pasar ini ini harus kita lakukan oleh karena itu dalam rangka untuk mencapai produk daripada hasil pertanian yang baik modernisasi pengolahan hasil pertanian ini harus kita lakukan ini tantangan tantangan kita ke depan sahabat petani sehingga bisa disimpulkan bahwa tuntutan pertanian ke depan itu semakin banyak yaitu produk pertanian harus aman bebas dari cemaran racun pesticida dan mikrobia yang berbahaya bagi kesehatan kemudian enak mempunyai nilai gisi yang tinggi mengandung biat yang berkasiat untuk kesehatan serta berbutuh tinggi produk yang demikian itu bisa bisa kita penuhi jika diproduksi dengan cara-cara yang ramah lingkungan seperti dengan menerapkan pertanian organik pertanian terpadu antara ternak dan tanaman dan juga penanganan pasca panennya maupun pengolahan hasil secara baik inilah yaitu tuntutan daripada konsumen ke depan terima kasih akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh